Mungkin saya sarankan, ya tidak mesti makan nasi putih kok tiap hari. Tetap kita bisa dapat energi yang luar biasa tanpa harus makan nasi putih. Misalkan... Jangan tambah beban ginjalnya dengan gula. Kenapa? Berarti kita nggak perlu glukosa. Perlu, tapi bukan gula pasir. Buah kan ada glukosanya juga, ada fruktosanya juga, kan gitu maksud saya. Kita tetap butuh glukosa, ya. Tapi bukan dari gula pasir yang sisa, yang cuma meninggalkan glukosa doang. Yang tidak orang kalap, orang yang belum banyak tahu justru malah glukosa ini, Bapak-Ibu. Sekarang kalau nggak dipakai di badan kita, dia diubah oleh badan menjadi namanya glikogen. Glikogen kalau nggak kepakai, diubah lagi menjadi lemak. Jadi orang yang terlalu banyak makan gula pasir, terlalu banyak makan nasi putih, lama-lama berubah jadi lemak juga. Jadi kalau kita mau nilai kira-kira penumpukan lemak itu dari kita itu banyak atau tidak, ya lihat aja porsi nasi yang kita makan. Dan ini kalau Anda benar-benar kerjakan, banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan kita bisa terbantu gitu kan. Saya nggak tahu di sini pesantren gini ya, kalau mungkin saya sarankan, tidak mesti makan nasi putih kok tiap hari. Tetap kita bisa dapat energi yang luar biasa tanpa harus makan nasi putih. Misalkan kita mau tetap makan nasi putih silahkan, tapi jangan banyak-banyak. Berapa banyak? Kalau saya biasanya cuma satu sendok makan. Seperti kaget banget, Anda tetap bisa hidup tanpa nasi, percayalah saya. Saya kadang-kadang bisa seminggu nggak makan nasi. Kadang-kadang saya bisa nggak makan sampai 20 jam tapi minum aja. Karena saya ngerti bahwa ternyata ketika tubuh kita itu dibiasakan lapar, jadi gini. Jadi nanti lama-lama kita nggak perlu banyak makan tapi sekali makan itu berkualitas. Jadi gini, namanya model compartment. Jadi ketika kalori masuk nggak kepake, glukosa gitu kan, dia diubah jadi glikogen. Glikogen nggak kepake, dia disimpan jadi body fat. Jadi sekarang kalau Anda mau mengakses body fatnya, jangan masukin kalori. Dokter kok mirip keto? Jadi tetap kita butuh glukosa kalau saya, glukosa yang komplek, bukan simplek kalau saya. Kalau kayak gula pasit itu kan glukosa yang simple. Itu justru memberatkan badan kita. Jadi caranya gimana supaya bisa dibongkar, ya jangan atau berikan kesempatan badan kita untuk membongkarnya. Dengan cara apa? Jangan lagi memasukkan makanan-makanan yang bisa mengubah glukosanya menjadi glikogen bahkan sampai lemak. Maksudnya gimana? Apa contoh makanan atau minuman yang hampir-hampir nggak ada kalori? Contohnya apa? Air putih kan? Terus tanda badan kita itu sudah banyak banget timbunan body fatnya atau lemaknya dari mana? Pegang aja pinggangnya. Kalau pinggangnya banyak lipetan, itu banyak body fat yang tersimpan nggak kepake. Artinya ibu-ibu juga sama. Apa-apa lagi kan? Artinya, apa tuh namanya? Banyak timbunan energi yang nggak kepake. Jadi, saya waktu baca sebuah tulisan gitu kan, tapi ini bukan pelitian, tapi tulisan lah. Seseorang dokter juga dikatakan, ketika seseorang membiasakan lapar sampai 20 jam, artinya dia nggak makan, tapi minum iya ya. Jadi minum kopi boleh nggak? Boleh, tapi kopi pahit. Dia minum air putih atau teh hijau seperti itu, atau makan-makan yang rendah kalori gitu. Maka di 20 jam tubuhnya akan menjadi mesin pembakar lemak yang luar biasa. Maka Islam ya, Islam memberikan petunjuk atau Allah memberikan petunjuk kepada kita, salah satu cara terbaik untuk membersihkan badan itu ya, melaparkan diri sebenarnya. Dan lapar itu sebenarnya bukan sensasi yang ada di perut, tapi di sini. Kita yang mengendalikan. Jadi kalau kita sudah bisa mengendalikan lapar, maka kita bisa banyak mengendalikan hal-hal yang lain. Nanti kalau bapak ibu kondangan, kan banyak makanan tuh. Dari rumah sudah komitmen, melatih diri judulnya kan. Sampai di sana, salaman lah sama pengantin, doakan seperti itu. Lalu anda makan buah, minum air putih, pulang. Terima kasih.